lo orang kita naik mobil kita buka jendela aja angin kencang nanti mulut kita bunyinya mulut kita yang rusak mulut kita yang rusak jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen dan aja banyak manusia jahat ashadu ashadu ala ala ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu ana ana muhammadar muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah adalah utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah illadzi hatana lihata wa makunna linah tadia laula anhatan Allah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah subhanallah tiada hari tanpa muallaf itu memang realitas sahabat-sahabat ya dimanapun tempat sekarang dimana-mana non muslim berbondong-bondong bersyahadat sehingga tidak ada ruang lagi bagi Saibuddin Ibrahim untuk menginjili umat islam sedangkan dari pihak non muslim yang kritis dan logis saja bersyahadat Saibuddin Ibrahim seharusnya memang harus benar-benar buka mata buka telinga melihat realita yang ada banyak sekali dari jemaat-jemaat Kristen di Indonesia berbondong-bondong bersyahadat Oke sahabat mari kita tampilkan sejenak cuplikan video lawakan dari Saibuddin Ibrahim yang mudah-mudahan mampu menghibur kita Oke mari kita simak videonya Loh orang kita naik mobil kita buka jendela aja eh angin kencang nanti mulut kita bunyinya nunggu Graduate koplakaplak debt luk 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 mulut kita yang rusak mulut kita yang rusak mulut kita yang rusak jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat din kamu kenapa din kopla kaplek kopla kaplek berkopla kaplek kopla kaplek kopla kaplek mulutmu rusak-rusak dari dulu rusak din sehingga rusak-rusaknya mulutmu tetap saja kau ingat pesanmu yang viral itu jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen banyak manusia jahat itulah din akibat daripada kopla kaplek kopla kaplek mulut rusak ya makanya jangan heran jika memang realita yang ada di Indonesia banyak din dari jemaat-jemaatmu itu masuk Islam mereka sudah ogah mengikuti semua ocehanmu itu din kuar-kuarmu nggak ada gunanya kuar-kuarmu hanya hiburan bagi kita umat Islam ya mampu untuk menghibur din apalagi di saat-saat seperti ini ngabuburit ya menunggu saat berbuka puasa menunggu azan maghrib ini cocok sekali din mendengarkan lawakan buah nyolan dan kopla kaplek kopla kaplek mulut rusak mudin hahaha Oke sahabat Mari kita simak prosesi bersyahadatnya seorang wanita yang dibimbing oleh Ustazah dari Muallaf Center Yogyakarta datang dari saudari kita Mbak Ita iya sebelumnya saya tanya dulu Mbak Ita masuk Islam dipaksa Mbak kan enggak enggak dipaksa ya ngomong lomba kalau dipaksa enggak ada yang maksa ya enggak alilah keinginan Mbak Ita sendiri sudah yakin sudah mantap nih setelah ini nanti Mbak Ita juga harus sudah tahu ya harus menjalankan sholat apalagi ini bulan Ramadan ya wajib berpuasa gitu ya pelan-pelan belajar berat Mbak lapar haus yo memang karena disitulah nanti ya ada pahalanya di sisi Allah Insyaallah kita baik sahabat namanya Mbak Ita ya yang akan bersyahadat di kesempatan kali ini ya pada hari Ahad tanggal 9 April 2023 bersyahadat yang yang akan dibimbing oleh C. Liana Yasmin dari Muallaf Center Yogyakarta tetapi terlebih dahulu seperti biasa ditanyakan kepada sang calon Muallaf ya apakah berkeinginan masuk Islam tersebut karena adanya paksaan ternyata tidak ada paksaan melainkan murni dari keinginan pribadi dari Mbak Ita tersebut ya karena telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam dan disitu juga dijelaskan konsekuensinya setelah masuk Islam maka harus konsekuens dengan menjalankan dan mengamalkan syariat-syariat yang ada di dalam ajaran agama Islam semisal sholat puasa zakat amal soleh sotakoh jariyah dan lain sebagainya dan itu memang sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam ya sesungguhnya sesungguhnya dibaca agama di sisi Allah hanyalah Allah Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Ita 3 Januari 1097 sahabat sekilas surat pernyataan sudah dibacakan oleh saudari kita Mbak Ita ya disitu dia menyatakan bahwasannya inna dina inda Allahil Islam sesungguhnya agama yang dirudui oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam ya dan disitu masih kagok masih grogi ketika menyebut nama Allah ya Mbak Ita menyebutnya mungkin di ajaran agamanya yang lama Allah gitu ya tetapi diralat dan dikoreksi oleh cek liana Yasmin dengan menyebut nama Allah Allah subhanahu wa ta'ala Oke sahabat selanjutnya Mari kita simak prosesi bersyahadatnya saudari Ita yang dipimpin oleh cek liana Yasmin dari Mu'allaf Center Yogyakarta lihat saya Mbak Bismillahirrohmanirrohim lihat saya Mbak Bismillahirrohmanirrohim ashadu ashadu ala ala ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadar muhammadar rasulullah Saifuddin Ibrahim lihatlah ya para umat Kristen mereka masuk Islam setiap hari lihatlah ini din ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah mereka bersyahadat din setiap hari din jangan lantas kopla kaplek kopla kaplek gombal gambul gombal gambul justru itu menghibur kita semua din nggak ada ilmu yang kau kewar-kewarkan ya selama ini hanyalah penistaan sehingga membuat jemaatmu masuk Islam saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah adalah utusan Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar sahabat Mbak Ita ini masuk Islam atas keinginan pribadinya ya tanpa ada paksaan dari siapapun la ikroha fitin tidak ada paksaan di dalam agama Islam Mbak Ita baru saja mengikrarkan diri membacakan dua kalimat syahadat mari kita doakan untuk Mbak Ita ini mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam dan doa kita tidak lupa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudara saudari kita non muslim yang kritis dan logis mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam sesungguhnya agama yang diritui oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam oke sahabat biarkanlah saya Udin Ibrahim terus ngipul terus ngelantur terus koplak kaplek koplak kaplek kumbal gambul kumbal gambul sementara di sisi lain jemaatnya satu persatu meninggalkan gereja dan berbondong-bondong bersyahadat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati